Intro Polres Probolinggo pada selasa 10 Mei 2022 melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Jamina Nenek 65 tahun asal Desa Legun di Kecamatan Bantaran Ada 12 adegan diperagakan mulai dari rumah korban hingga tempat Nenek Jamina ditemukan tak bernyawa Diketahui pada 21 April 2022 lalu Nenek Jamina ditemukan tak bernyawa dalam kondisi tanpa busana Mayatnya ditemukan tak jauh dari kediamannya Kasus itu akhirnya berhasil diungkap Polres Probolinggo Nenek Jamina ternyata dibunuh cucunya sendiri yaitu Ahmad Hadi 23 tahun Ahmad Hadi membunuh neneknya itu gara-gara tidak diberi uang Nenek Jamina dibunuh dengan cara dipukul kepalanya menggunakan kunci Inggris Setelah itu tubuh Jamina dibuang tak jauh dari rumahnya Kasus itu direkonstruksi sekitar pukul 11 siang Tersangka Ahmad Hadi juga dihadirkan di lokasi Adegan yang direka ulang dimulai dari korban menemui tersangka Yang ini pada Senin 21 April 2022 di rumah korban di Desa Legundi Pelaku meminta uang pada korban Namun korban tidak memberi hingga membuat pelaku sakit hati Kemudian dilanjut dengan adegan tersangka mengambil kunci Inggris Kunci Inggris ini dipakai memukul korban Kapolsek Bantaran AKP Sugeng Haryanto mengatakan Pelaku membutuhkan waktu 2 jam untuk menyeret korban ke pekarangan di belakang rumah pelaku Di tempat itulah kemudian korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa Selanjutnya AKP Sugeng Haryanto memastikan dalam kasus ini hanya ada satu pelaku Dalam giat rekonstruksi ini ada 12 adegan yang mana diawali antara korban ketemu tersangka Kemudian tersangka mengambil alat kunci Inggris Kemudian tersangka melakukan penganian terhadap korban Kemudian korban diseret oleh tersangka hingga ke TKP penemuan maya sekarang Jadi ada 12 adegan Motifnya dari keterangan tersangka ada merasa sakit hati karena dihina oleh korban Untuk pelaku sementara dari hasil penyelidikan satu orang Yaitu tersangka A Laporan Alfie Wardah, Tandatudet TV Sorak Tidak Laporan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton